Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Khususnya untuk P2 dan P3 Jadi silahkan disemok saja videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika pun ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya Oke yang pertama kita melihat Terlebih dahulu Untuk penilaian kesesuaian insya Allah tanggal 27 sampai 28 November Jadi ini ada 2 hari penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 Nah disini sebelum rekan-rekan melaksanakannya atau dites kesesuaiannya Dites observasi Nah disini rekan-rekan harus pahami terkait seleksi penilaian kesesuaian ini Setiap pelamar memiliki akun SSJASN Setiap penilai memiliki akun penilaian Jadi ini untuk penilai Tersinkron dengan akun pelamar Jadi akun penilai dan akun yang dinilai harus tersinkron di masing-masing sekolah induk Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian Nah disini kita lihat ada latar belakang Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan Nah disini rekan-rekan ya Menilai oleh Nah ini yang menilai ada 2 Dinas pendidikan dan BKPSDM Selanjutnya masuk ke bagian kompetensi Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah Nah ini kepala sekolah ada guru senior Jadi rekan-rekan mengajar kita Terus ada pengawas sekolah ada 3 Nah dari hasil penilaian ketiga orang ini Ada 40% bobotnya Nah ingat rekan-rekan ya Ada 40% bobotnya Selanjutnya ada penilaian kinerja Nah disini selain kompetensi kita atau kemampuan pengetahuan kita Selanjutnya di bagian kinerja Bagaimana kinerja kita Pelamar akan dinilai oleh kepala sekolah guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan Nah ini sama ya Namun bobotnya berbeda disini 60% bobotnya Hasil penilaian kinerja kemudian Akan diperifikasi Jadi hasil-hasil ini Hasil yang kompetensi dan kinerja Akan diperifikasi oleh dinas pendidikan dan BKPSDM Berdasarkan portofolio guru Dengan skala 60-100% Nah disini ya Nah selanjutnya disini rekan-rekan bisa lihat Terkait bobot penilaian Ada kepala sekolah guru senior dan pengawas Nah jika tanda X berarti tidak ada penilai Nah disini ada 50% Terus guru senior 30% Dan pengawas 20% Nah rekan-rekan ya Jadi 100% Nah selanjutnya disini nanti ada Kepala sekolah yang tidak perlu menilai Namun yang menilai adalah guru senior dan pengawas Dan selanjutnya Nanti ada juga penilaian dari kepala sekolah yang Bobotnya 70% Dan untuk guru senior itu tidak menilai Dan pengawas sekolah 30% Dan seterusnya Nah disini rekan-rekan bisa lihat Ada penilaian yang akan dilakukan oleh guru senior Atau rekan kita Ini bobotnya 100% Nah ini rekan-rekan ya Ini luar biasa 100% Nah selanjutnya kita bisa lihat disini Kisi-kisi Kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian Nah rekan-rekan ya Mungkin rekan-rekan juga sudah membaca Namun kita Melihat kembali bahwa Kompetensi guru SIN Ada beberapa indikator Menerapkan refleksi terhadap praktik Nah ini ya Menerapkan refleksi terhadap praktik Pembelajaran dan pendidikan Selanjutnya menerapkan refleksi terhadap Cara berinteraksi aktif Jadi caranya Bapak Ibu berinteraksi Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen Nah ini kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian Nah ini sebenarnya merupakan bocoran rekan-rekan ya Nah disini kita lihat Oke selanjutnya kisi-kisi instrumen penilaian Atau kompetensi ya Nah untuk kompetensi Kita disini bisa melihat ada beberapa indikator Menerapkan refleksi terhadap Praktik pembelajaran Nah praktik pembelajaran dan pendidikan Bagaimana cara kita memberikan pembelajaran Dan bagaimana cara mendidik Itu penerapannya Dinilai Terus menerapkan refleksi terhadap Cara berinteraksi aktif Dengan peserta didik Nah ini ya Selanjutnya Menggunakan strategi manajemen kelas Nah strategi manajemen kelas Bapak Ibu ya Melakukan perencanaan Pelaksanaan Nah ini perencanaan Ini kalau tidak salah masuk RPP Dan bagaimana pelaksanaannya Dari apa yang sudah kita rancang Ini ada asesmen Yaitu penilaian Dan laporan pembelajaran Nah itu hasilnya Atau output Menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan Serta tahap penguasaan kompetensi Peserta didik Nah ini disusun juga analisis struktur Dan alur pengetahuan Serta tahap penguasaan kompetensi Dari peserta didik Menunjukkan usaha mandiri Untuk mempelajari keterampilan Atau kemampuan baru Dari berbagai media pembelajaran Nah kebetulan kita kan Sekarang itu dituntuk Untuk Cakep ya Dalam menggunakan IT Rekan-rekan ya Jadi kita juga ini akan dinilai Usaha mandiri kita Untuk mempelajari keterampilan Atau kemampuan baru Kemampuan baru Dari berbagai media pembelajaran Nah Jadi rekan-rekan Itu biasanya menggunakan media apa Itu juga masuk Mendengarkan pihak lain Secara aktif Menangkap Dan mengimpretasikan Pesan-pesan dari orang lain Serta memberikan respon Yang sesuai Nah ini Kita dilarang Untuk ya Sebenarnya Memberikan respon Yang tidak sesuai Dengan apa yang Disampaikan oleh Pihak lain Biasanya kan dari Teman mengajar Membantu orang lain Dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka Untuk mendukung Sasaran tim Nah ini Dites di bagian Apa namanya Organisasi sebenarnya Bagaimana kita Karena dalam satu sekolah itu Bisa dikatakan satu organisasi Membangun hubungan baik Antara individu dalam organisasi Mitra kerja Pemangku Kepentingan Nah ini ada di nilai juga Nah selanjutnya disini Tabel indikator kompetensi Ada kepribadian Pedagogik Profesional Itu masuk semua Dalam teknis Indikatornya Kebiasaan refleksi Berpusat pada peserta didik Nah ini Untuk berpusat Peserta didik Ada tiga ya Ini kalau kita lihat Semuanya rata-rata Tiga Soal Terus ada Efektivitas pembelajaran Asosmen yang berorientasi Pada peserta didik Terus struktur pengetahuan Nah disini Untuk sosial Sosial itu Di manajerial juga ada Pengembangan diri Aktif berkomunikasi Terus kerjasama Terus di Sosiokultural juga masuk Tentang Perekat kebangsaan Nah ini Perekat kebangsaan ya Sosiokulturalnya Totalnya ada 27 untuk ini Nah selanjutnya Ada kisi-kisi Instrumen penilaian Kesesuaian Nah ini ya Orientasi pelayanan Komitmen Kerjasama Kepemimpinan Nah tim penilai satu Yaitu Kepala sekolah Guru senior Dan pengawas Terus hasil penilaian Dari tim penilai Diberikan kepada verifikator Yaitu dari Dinas pendidikan Dan BKPSDM Hasil akhir Tim penilai satu Dikali Persentase Persetujuan Dikali Persentase Persetujuan Bapak ibu ya Persentase Persetujuannya Ini Dikali satu ya Ini Disinilah muncul Nanti skor Akhirnya Nah disini Ada STS Ini Kebetulan Tidak ada Keterangannya STS itu Seperti apa Ini ada 60% 70% 80% 90% Dan 100% Rekan-rekan ya Dan yang terakhir ini Untuk yang umum Jadi ini Rekan-rekan bisa pelajari Terkait kisi-kisi instrumen ini Dan bisa mempersiapkan Sejak sekarang Karena Waktunya Tidak lama lagi Rekan-rekan ya Nah selanjutnya Ada juga pertanyaan Dari salah seorang Rekan kita kemarin Tentang Yang masuk dalam Observasi Namun memiliki sardik Nah kami mendapatkan Informasi ini Baru saja Rekan-rekan ya Disini Assalamualaikum Untuk P2 dan P3 Yang punya sardik Apakah tetap Mendapatkan nilai teknis 100% Saat observasi Nah disini Dijawab bahwa Berdasarkan Permimpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 38 Penambahan nilai Kompetensi teknis Hanya akan diberikan Pada pelamar Umum Atau P4 Nah jadi Untuk nilai sardik Hanya diberikan Kepada pelamar umum Yang mana Besarannya itu 100% Dari nilai Paling tinggi Kompetensi teknis Nah pelamar Dari penyandaran disabilitas Yang sudah diverifikasi Jenis Nah untuk Disabilitas ya Ada juga Sebesar 10% Apifirmasi tersebut Tidak berlaku Bagi pelamar Yang lulus P1 Dan pelamar Yang akan Mengikuti penilaian Observasi Jadi intinya Informasi dari Kemendikbud Jika rekan-rekan Memperebutkan Satu formasi Misalnya ada Satu formasi Dan tiga Peserta Memperebutkan Satu formasi tersebut Dan salah satu Atau Di antaranya Ada yang memiliki sardik Jangan khawatir Karena itu Tidak masuk dalam Peserta yang Mengikuti penilaian Keselesaian Atau observasi Nah Rekan-rekan ya Semoga bisa dipahami Lebih dan kurannya Admin mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh